Halo Bapak Ibu dan para pasien Dr. Ari dan juga calon pasien Dr. Ari, ketemu lagi kita di episode kedua talk show bincang-bincang bersama Dr. Ari Polim yang hari ini kita akan bahas mengenai persiapan program kehamilan. Nah adapun acara ini adalah sekali lagi prakarsa dari komunitas pasien Dr. Ari yang didukung penuh, disponsori oleh Dr. Bebe dan juga High Home Total Care dan didukung oleh Morula IVF Jakarta. Nah kalau di episode pertama kita sudah mengetahui tentang beragam permasalahan infertilitas. Nah yang kedua ini ketika kita bersiap-siap ingin merancang suatu kehamilan atau memiliki buah hati ya kita perlu tahu nih apa aja sih yang perlu disiapkan. Langsung saja kita kena rasumber kita one and the only Dr. Ari Polim. Selamat siang dok. Selamat siang. Gimana kabarnya dok? Baik. Sehat-sehat. Sehat. Selamat siang semua. Iya. Nah kita kalau yang pertama kan kita sudah tahu nih dok tentang infertilitas, terus juga apa aja masalah-masalahnya. Nah kalau seandainya nih sekarang kita sudah siap mau program hamil gitu ya. Secara apa ya, secara suami istri sudah sepakat yuk hamil yuk gitu kan ya. Nah kira-kira apa aja sih dok yang mungkin dokter akan menjabarkan secara detail nih step-stepnya dari awal. Silahkan dok. Baik, terima kasih. Jadi bagi pasangan yang sudah menyatakan oke sudah waktunya nih kita hamil gitu ya. istrinya mengatakan, saya mau hamil nih ya. Bukan suami ya hamil. Jadi saya sudah mau kita merencanakan kehamilan ya itu perlu kita kesepakati bersama. Jangan sampai ada satu dan pihak yang saling bertentangan belum siap. Karena persiapan kehamilan itu bukan hanya siap dari fisik ya. Siap dari mental juga siap dari segi apa ya finance dan juga lingkungan ya kan. Yang penting itu harus disiapkan lebih dahulu. Jadi bagi pasangan yang pertama kita perlu perhatikan apakah saya sudah seperti sebelumnya saya sebutkan, pola, siklus, haid, dan segala macam yang sudah baik atau tidak. Kalau memang ada masalah silahkan konsultasi. Kalau tidak ada masalah ya sudah jalanin saja dulu ya. Yang pertama kita perlu pola hidup sehat. Itu penting sekali diperhatikan bagi wanita dan pria. Untuk pola hidup yang sehat. Artinya dari olahraga yang sehat, olahraga, kemudian pola makan, kemudian minum vitamin. Itu penting. Nah penting sekali apa yang perlu diminum vitamin. Apakah hanya vitamin-vitamin biasa. Tentu saya bagi para wanita yang mau hamil dia harus mencukupi kebutuhan asam polat. Itu nomor satu. Asam polat sangat dibutuhkan untuk persiapan kehamilan. Dan kadang-kadang ditanyakan, dodo saya belum hamil kalau sudah minum asam polat. Setahu saya asam polat pada saat hamil. Justru kebalikan. Asam polat itu harus dicukupi sebelum 3 bulan sebelum hamil. Kenapa? Karena asam polat itu salah satu penunjang untuk perkembangan dari saraf pada bayi. Pada janin. Pada janin nanti yang berkembang. Karena pertama kali bayi tumbuh itu yang berkembang itu sarafnya dulu. Bukan yang lain-lainnya. Kalau saraf itu nggak bagus, nggak terbentuk dengan sempurna, itu akan mengganggu tumbuh kembang selanjutnya. Makanya kenapa asam polat? Jadi asam polat bukan hanya dari vitamin yang diminum, itu yang sudah aktif, tapi dari makanan-makanan kebutuhan asam polat yang bisa dikonsumsi. Dari kacang-kacangan, dari telur, itu semua mengandung asam polat. Dari susu pun ada asam polatnya. Itu yang paling penting. Di samping yang lain adalah kebutuhan vitamin A, C, E yang mengandung tinggi antioksidan. Itu juga penting dikonsumsi oleh para wanita. Laki-laki pun tidak berbeda jauh. Vitamin A, C, dan E itu yang penting. Jadi vitamin-vitamin itu sangat menunjang kebutuhan. Terutama kalau kita pola makannya masih belum sehat. Jadi kita butuhkan vitamin karena makanannya mungkin masih sembarangan, masih makan yang instant-instant, masih makan yang junk food, fast food. Pola hidup di kota besar itu sangat-sangat tidak menunjang untuk makan yang sehat. Kadang-kadang pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, hanya di kantor, mana mungkin bisa masak makanan yang sehat. Nah itulah hati-hati di situ banyak terjadi. Kadang-kadang tidak sadar juga dong kalau konsumsi yang tidak sehat. Karena banyak sekali pasangan-pasangan muda hamil keguguran, hamil keguguran, hamil tidak berkembang. Itu karena apa? Pola makan dan pola persiapannya sebelum hamil tidak benar. Sehingga pada saat kehamilan terjadilah masalah pada gangguan perkembangan. Padahal masih muda usia dan sekarang banyak kasus begitu. Baru hamil muda kok tiba-tiba keguguran, kok tidak berkembang. Jadi nutrisi-nutrisi itu penting diperhatikan sebelum hamil. Minimal 3 bulan. I see, minimal 3 bulan ya. Itu harus dijaga dengan baik dari segi makanan dan vitamin. Olahraga yang tadi saya sudah sebutkan dan pola hidup yang sehat. Ya stres tidak bisa kita hindari. Tetapi kita harus berusaha. Memiliki ya. Ya stres yang terlalu berat terutama pada pihak wanita yang akan hamil. Oke. Hal lainnya yang perlu juga diperhatikan persiapan adalah boleh ya kita melakukan pre-marital screening atau pre-natal sebelum hamil. Itu boleh saja. Biasanya kan sekarang ada nih periksa darah yang perlu diperhatikan. Apa nih kita mau mengetahui. Periksa darah bukan periksa invertilitas ya hati-hati ya. Oke. Saya juga bingung kadang-kadang pre-marital atau periksa sperma dulu. Nah. Tidak ngaruh itu dok ya. Bukan begitu. Kalau sperma-nya ternyata azok gimana. Iya. Sudah stres duluan ya. Masalah itu. Justru bukan sperma. Itu banyak loh di paket-paket lab ya. Ini pre-marital atau pre-pemeriksaan invertilitas. Iya. Betul. Kok sudah ada sperma, sudah ada ini, masalah kesuburan. Nah itu paket-paket lab yang kita komersil ya namanya. Kayak paket ini gitu. Tapi kan jadi masalah kedua itu nantinya. Yang perlu pre-marital itu adalah periksa misalnya darah rutin, darah lengkap lah atau golongan darah. Ada nggak infeksi TOR sebelumnya, ada infeksi-infeksi lainnya kita curigai. Nah itu boleh general check up lah. Walaupun itu secara umum. Itu lebih baik kalau dilakukan. Ya karena kita bisa men-screening apakah dia ada penyakit-penyakit lain yang mendasari untuk nanti dia hamil. Oke. Misalnya dia punya thalassemia, dia punya tiroid, dia punya penyakit diabetes, dia punya penyakit kolesterol yang tinggi. Nah itu bisa di-manage sebelum dia hamil. Oke. Sebelum mulai program kehamilan. Iya, program kehamilan. Jadi silahkan itu diperiksa dulu. Jadi kita dalam merencanakan tiga bulan itu, apa namanya, kita udah lebih sehat lah. Yes. Karena kesehatan itu yang penting supaya hamilnya tidak bermasalah. Tahu nggaknya kita sehat itu tadi ya? Dengan di tes itu tadi ya dok ya? Tes screening itu. Dengan melakukan screening, tes darah dan sebagainya. Betul. Tapi sekali lagi bukan tes invertil ya? Iya. Suka salah tuh di paket-paket itu ya? Jadi ini pengetahuan baru nih ibu-ibu. Jadi kita tahu sekarang bahwa di paket-paket itu kadang-kadang tidak perlu malah ya dok ya? Iya, ada yang tidak perlu. Oke. Jadi buat yang khususnya yang mungkin baru merencanakan pernikahan atau baru merencanakan ingin program kehamilan, itu tadi ya, selain mental, lalu juga fisiknya. Fisiknya tadi dokter Ari sempat menekankan berkali-kali mengenai pola hidup ya. Pola hidup dan pola makan yang sehat gitu. Jadi itu sangat berpengaruh sekali ya dok ya? Iya. Walaupun udah ada vitamin-vitamin juga tetap aja ya dok ya? Iya, vitamin itu penunja. Kalau memang kita nggak bisa mencukupi kebutuhan gisi yang harus dipenuhi, vitamin bisa membantu. Memang kalau mau ideal kita periksa semua, model vitamin, mineral, tapi biayanya juga tidak murah. Itu idealnya. Jadi saya kurang apa sih? Vitamin A, Z, Z sampai Z gitu. Nah itu memang ideal ya, tapi itu kalau kita bisa merubah itu dari pemisahan dengan pola lebih hidup sehat, kita tahu ya itu lebih baik. Jadi mengurangi kos-kos yang kita butuhkan. Yang butuh-butuh aja sebenarnya dok, yang dipentingkan ya, yang dibutuhkan ya. Oke. Nggak perlu tuh A sampai Z ya. Cukup yang perlu aja nih, apa nih kalau nggak nanti parno juga nanti dok, kalau misalnya pas ketahuan, ternyata apa yang kurang bisa parno ya dok? Betul, betul. Ngeri-ngeri sedap nanti jatuhnya hasilnya. Terus kok kalau misalnya menurut dokter nih, baiknya ya persiapannya itu dari sebelum menikah, atau pas udah menikah nih dok, kalau mau hamil gitu. Misalnya nih menikah pengennya langsung punya anak gitu. Baiknya sebelumnya kali ya dok ya? Oh iya, pasti. Jadi kalau misalnya mau merencanakan, baru menikah, mau menikah nih udah tahu, kita akan menikah 6 bulan lagi. 3 bulan sebelumnya sudah persiapan. Atau kalau dia pun sudah menikah, mungkin dia menunda dulu, boleh saja kan. Tapi begitu putuskan, oke kita tahun depan nih misalnya nih, 2022 Januari saya sudah mau hamil. Ya kan? Saya sekarang mau menjaga dulu. Ya dari sekarang lah bulan November ini sudah mulai. Langsung berubah total 360 derajat. Pola hidup, bentuknya di kolam makan. Karena saya tahu nih, biasanya nih orang kalau baru married, baru honeymoon, langsung berat-berat, zut! Lagi happy-happy-nya soalnya. Semua makan, mau makan apa Pak? Kasih. Makan apa Pak? Kasih. Makan jam 12 malam? Wike. Jadi semua disodorin terus. Makanya saya bilang, wah belum menikah berapa? 50 kilo. Setelah menikah 70 kilo. Saya bilang Pak, jangan dikasih makan lagi. Jangan dikasih makan lagi, kasihan dong dong. Jangan diturutin lagi, gitu maksudnya. Jadi itu yang hati-hati, karena dalam masa 3 bulan pertama honeymoon, ya itu kan berbura-bura, euforia, senang. Lagi happy-happy. Oke, oke. Tapi ingat, ingat, kalau kita mau hamil bukan berarti, tau-tau hamil sih bisa, tiba-tiba kan tadi masalah, itu hati-hati. Betul. Juga jarang sih yang hamil, terus langsung baru menikah, baru sebulan, terus lah hamil. Tapi kalau dia pola hidupnya sehat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak sehat, nanti lah nggak berkembang lah, nggak tumbuh lah, itu dia. Jadi persiapan kita meren, jadi jangan, ya untung-untungan lah hamil, tapi pola hidup kita berantakan juga. Nah, itu sebaiknya jangan. Karena kehamilan itu tidak hanya 1-2 bulan ya, dok, 9 bulan gitu ya. Dan selalu ingat, ada faktor kontribusi spema dan kontribusi telur. Itu harus baik dua-duanya. Jangan sampai satu bom perbaiki, satu nggak. Ya kan? Rokok, ada apa namanya, alkohol. Yes. Nah, itu juga pengaruh besar terhadap kesehatan dari spema maupun sel telur. Jadi itu yang harus dipersiapkan, memang ya kalau hamil, harus ada spema dan sel telur. Nah, itu tadi menyiapkannya adalah dengan pola hidup sehat dan apa namanya, gaya hidup sehat juga ya dok ya. Nah, kalau misalnya nih dok, ada yang memang baru kepikiran mau program setelah berapa tahun menikah gitu ya. Biasanya dokter akan melakukan prosedur yang sama, menggait pasangan tersebut, melakukannya tuh, apa aja tuh dok tadi? Pemeriksaannya sama ya doknya? Sama, tidak akan berbeda. Dia silahkan mau menunda, misalnya dia hanya mau check up. Kadang-kadang datang ya, dok saya belum mau hamil, tapi saya mau check up kondisi saya. Baru berapa bulan menikah? Baru bulan lalu gitu kan. Oh iya boleh aja kalau dia nggak ada keluhan. Jadi supaya dia tahu, oh saya itu, ada juga sekarang ada trendnya ke sana. Dan baru menikah, dia datang untuk mengetahui dia ada masalah atau tidak. Tapi saya tanya, sudah mau hamil? Belum. Ya sudah, kita periksa. Kalau dia nggak ada masalah, ya silahkan rencanakan, yang penting perencanaan, kapan mau hamil? Oh iya kita masih sibuk, mau bekerja mungkin tahun depan. Ya silahkan. Kalau mau pola hidup sehat, ya silahkan. Tapi ingat, 3 bulan sebelum waktu tentukan, harus mengkonsumsi vitamin-vitamin ini. Oke. Harus melakukan pemeriksaan ini gitu loh. Supaya dia juga sadar gitu loh. Jadi menjaga silahkan, tetapi merencanakan lebih baik. Oke. Dan ingat umur, biasanya saya lihat dulu umurnya. Umurnya berapa ini? Iya, iya, iya. Sebisa mungkin golden period itu, hamil di bawah 35 tahun. Oke. Itu lebih baik. Itu baru anak pertama kan? Yes, betul, betul, betul. Nah jadi ibu-ibu yang masih usianya di bawah 35 tahun, segeralah program kehamilan ya dok ya. Mungkin itu ya campaign-nya ya, segera hamil. Dan merencanakan kehamilannya. Rencanakan kehamilannya. Iya, betul, betul, betul. Nah sekarang kalau seandainya ada yang sudah mempunyai anak nih pertama, cuma ada jeda sekitar 5 tahun, dia pengen punya anak lagi. Programnya, apakah sama, apa namanya, selain pola hidup sehat dan juga gaya hidup yang sehat, apakah sama treatment-nya juga dari dokter, misalnya yang pertama dia sudah IVF misalnya, lalu dia akan merencanakan program kehamilan berikutnya setelah 5 tahun. Kira-kira apa dok, misalnya let's say lah, tidak ada simpanan embryo misalnya, kayak gitu. Apa-apa aja nih dok hiatnya yang harus diinikan? Ya, yang pasti kita lihat dulu-dulu dia kesulitan hamilnya, masalahnya di mana? Ya kan? Apakah memang masalahnya di pihak wanitanya atau pihak spermanya atau laki-lakinya? Nah itu yang perlu dipikirkan dulu. Yang kedua, dia menunda berapa tahun? Dan itu apakah usianya kira-kira masuk high risk atau tidak? Nah sebisa mungkin kalau memang dia problem-nya berat, artinya tidak ada cara lain dia harus IVF misalnya. Ya tadi misalnya azospermia atau tubanya tidak ada ini, otomatis dia menentukan program kehamilan jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama. Mungkin bisa cara lain, lakukan perubahan pola hidup setelah satu tahun. Itu akan membuat dia tiba-tiba aja bisa terjadi kehamilan spontan. Kehamilan alami ya? Ya, banyak terjadi kasus seperti itu. Jadi anak pertama susah harus IVF, tapi anak kedua, ketiga, keempat itu bisa alami. Sampai empat tuh? Sampai saya harus steril gitu loh. Hamil lagi, hamil lagi, hamil lagi. Udah, gue steril ya. Ya, kalau itu sampai anak keempat di steril karena dia beruntung pada anak pertama susah banget. Dia bilang katanya tuh banyak, ada masalah dikatakan di sana. Oke, ya IVF. Tapi yang kedua, ketiga karena dia pola hidupnya berubah dan ya tadi berat badan sangat mempengaruhi juga. Ya, secara absolut tuh bisa pengaruh terhadap pria maupun wanita yang mempengaruhi hormon. Nah, itu akan berubah ternyata mereka akan lebih baik. Jadi setahun setelah punya anak, harapannya kenapa setahun? Karena dipikirkan si anak sudah mendapat AC eksklusif. Setahun sudah cukup lah si kecil ini untuk mungkin sudah bisa jalan, sudah bisa sedikit dilepas gitu loh ya. Nah, dia sudah memikirkan saya harus hamil atau tidak. Makanya saya bilang-belah pada usia-usia yang sudah 36, 37, 38, saya bilang buat decision, keputusan. Walaupun dia tidak ada masalah infertil. Saya mau hamil atau ya sudah cukup gitu loh. Jangan nanti, ya masih pikir, masih pikir, tau-tau dapat kehamilan di usia 40 kan repot gitu loh. Lebih berat gitu loh. Karena komplikasi pada wanita hamil di usia 38 itu akan lebih banyak. Banyak ya. Mengalami berbagai macam komplikasi. Jadi bandingkan usia di bawah 38. Makanya harus ada strategi gitu ya. Jadi jangan ya untung-untungan hamil, untung-untungan enggak ya. Tapi harus ada ini. Artinya kalau memang sudah pada saat fase usia itu tidak mau hamil ya sudah. Putuskan jangan, jangan coba-coba lagi. Nanti kalau terjadi hamil berabe masalahnya. Apalagi dia sudah punya fator resiko. Fator-fator resiko penyakit sebelumnya. Diabetes, hipertensi. Nah itu akan membahayakan pada saat wanita itu hamil. Jangan nunda-nunda ya. Karena wanita kalau pada posisi yang sudah punya penyakit bawaan sebelumnya. Itu begitu dia ditempatkan kehamilan itu akan sangat beresiko. Angka kemorbiditas dan angka mortalitas itu lebih tinggi loh pada wanita. Jadi saya juga lebih deg-degan kalau wanita ini sudah punya hipertensi. Saya sudah tahu nih, preeklamsi, diabetes, masih hamil, dan dia mau hamil lagi. Nah itu harus dalam kondisi terkontrol. Oke. Ya pengobatan terkontrol. Jadi dia harus mau minum obat, hipertensi, dan segala macam. Karena itu pun bisa komplikasi. Apalagi dia nggak minum obatnya. Itu penting. Jadi yang sudah punya, kan banyak sekarang usia-usia muda hipertensi. Usia-usia muda diabetes. Iya loh, kenapa ya? Ya balik lagi kepada pola hidup yang kayak hidup ya. Benar-benar. Luar biasa sekarang ini. Masalahnya gitu. Oke. Berarti memang jangan ditunda-tunda. Dan yang pasti kalau nggak nunda pun juga harus diplankan. Atau tadi dokter bilang ada strategi ya. Iya. Dan bagi yang sudah punya anak sebelumnya dengan usaha yang sedemikian rupa, dapet, terus mau lagi juga jangan nunda sebaiknya ya dok ya. Apalagi faktor usia ya jatuhnya ya. Betul. Selain usia juga supaya nanti, apa namanya, biar resikonya lebih kecil lah ya. Lebih kecil yang mengurangi resiko, karena ibu hamil itu kan artinya bukan hanya ibunya tapi bayinya juga masalah. Betul, betul. Sampai nanti melahirkan bayi dengan cacat, bawaan, dengan down sindrom dan segala macam itu akan lebih, apa, menjadi beban yang lebih besar gitu kan. Dan berkepanjangan. Dan berkepanjangan seumur hidup. Jadi itulah yang harus diperhatikan. Jadi ibaratnya tiga bulan persiapan itu adalah sebenarnya sesuatu yang memang harus diperjuangkan untuk kehidupan yang lebih panjang lagi dari tiga bulan. Sumur hidup. Iya, seumur hidup betul. Jadi memang disitulah kita harus, bukan berkorban ya, apa ya namanya, berjuang lah. Berusaha ya dok ya. Betul dok, nah balik lagi nih, kalau aku boleh sedikit testimoni ya, saya juga waktu mau IVF, tidak kepikiran mau IVF. Umur berapa ya? Saya umur tiga lapan dok. Tiga lapan. Umur tiga lapan. Tapi nggak kepikiran dok waktu itu mau IVF, tapi memang somehow dokter Ari juga menjelaskan ke saya mengenai pola hidup, lalu juga pola makan sehat. Waktu itu kemudian kami berdua, suami istri akhirnya join gym yang benar-benar rutin tuh dok, tiga bulan sebelum program. Walaupun tidak direncanakan program IVF-nya. Tapi pas udah tiga bulan, somehow kami ke dokter Ari, dan ya dalam waktu cuma satu bulan langsung hamil. Jadi itu bisa dibilang sukses ratenya luar biasa sih dok itu ya. Karena ya itu tadi, ternyata memang iya, pola hidup dan juga pola makan itu ngaruh banget. Dan banyak juga ya doknya yang mengalami kayak gitu ya, tadi dokter bilang tiba-tiba anaknya jadi dua, tiga, empat, oh my god. Banyak-banyaknya gitu. Iya, iya, iya. Nah dok, sebenarnya boleh nggak sih dok, maksudnya gini, kayak tadi kan dokter bilang, dia harus ngecek dan kalau mau menunda pun nggak apa-apa, paling nggak udah tahu gitu ya. Tapi kan di perjalanannya seandainya nih, tiba-tiba dia belum memperbaiki nih misalnya nih, belum memperbaiki pola hidup, belum memperbaiki pola makan, tiba-tiba dia hamil aja gitu. Itu sebenarnya resikonya yang lebih tinggi atau bisa nggak di, apa ya, dirapel gitu dok dengan vitamin gitu kan, dari dokternya ngasih vitamin atau gimana gitu dong. Iya, mau tidak mau itu kan nggak ada jalan mundur, kita tidak ada kembali lagi ke belakang, kita harus maju. Iya kan, mau ya tidak mau pasti saya akan memberikan ya vitamin tadi, ya mau nggak mau asam folat dosis tinggi harus diberikan. Karena saya nggak yakin bahwa dietnya cukup asam folat gitu loh ya, maksudnya mau nggak mau, wah pertama harus kasih vitamin asam folat dosis tinggi, kita harus berikan vitamin antioksidan, terus sekarang ya vitamin D segala macam itu penting, ya ACDE itu penting untuk wanita yang tiba-tiba tanpa merencanakan dan tinggi asam folat. Mau nggak mau, dan dia harus benar-benar menjaga kehamilan. Jadi jangan sampai, saya selalu bilang, dok boleh nggak makan ini, minstan, segala macam. Tidak, tidak boleh. Tidak boleh kalau saya nggak lihat. Kalau dokter lihat. Kalau nggak ada saya di rumah, boleh. Ya gimana, saya bilang, pasti tidak boleh jawabannya. Masih nanya juga gitu. Ya namanya itu sekarang kehamilan sudah terjadi tiba-tiba, persiapan nggak ada. Ya udah lah, lakukan pola yang lebih sehat. Oke, jadi ibaratnya dirapel nih ya, mau nggak mau ya. Ya iya, dari mau nggak mau harus benar-benar ini. Mau nggak mau harus... Karena sekarang berjuangnya nggak cuma buat diri sendiri dan pasangan, tapi buat yang di dalam perut kan ya, seperti itu. Betul, betul, betul. Nah, apa dok, kira-kira nih ya, kalau menurut dokter baiknya, pemeriksaan itu kan misalnya 3 bulan sebelumnya mau ubah pola hidup nih. Kalau pemeriksaannya itu sendiri, baiknya kapan dok? Pemeriksaannya harus ke konsultan, ke dokter kah atau... Ya kalau memang sudah punya pengetahuan dan pernah mendapat edukasi seperti ini, ya lakukan pemeriksaan aja, langsung tidak perlu. Kalau kecuali dia ada keluhan ya, kalau nggak ada keluhan, oh fine-fine aja, saya mensnya oke dan segala tidak ada masalah, silakan aja melakukan pemeriksaan, kan sekarang bisa di lab. Ya kan, di lab pun ada paketnya juga sekarang yang tadi kan. Iya betul. Periksa, nah dilihat kalau memang ternyata ada masalah, silakan konsulasi, gitu loh. Kecuali dia, wah ada masalah, ya ini nggak ada problem misalnya, hasilnya bagus-bagus aja ya sudah. Lakukan jadi yang seperti kita bicarakan kan, vitamin, pola makan, hidup, olahraga, udah cukup. Jadi tidak harus mencari dokter dulu lah untuk ini. Sampai pada batas waktu yang tadi saya bilang, satu tahun, nah baru kita masuk ke fase yang tadi. Iya betul, betul. Iya kan? Jadi nonton talkshow ini juga jadi salah satu jalan ya dok ya? Iya, ini edukasi supaya... Edukasi, betul. Oh saya sudah harus merencanakan, ya minum lah vitamin, kan vitamin bisa beli di mana kan ada yang ini. Betul, betul. Oke luar biasa, jadi memang nggak gampang ya, orang kesannya kalau mau hamil kok gampang banget gitu, ternyata tidak ya. Ternyata ya bukannya tidak gampang atau gimana, tapi adalah butuh perjuangan, butuh juga suatu komitmen lah ya. Kalau saya bilang sih jatuhnya ke komitmen nih dok, komit nggak nih mau punya anak, komit nggak nih mau hamil gitu ya dok ya, seperti itu. Baik, bincang-bincang kita kayaknya sampai sini dulu nih dok, kita akan bahas lagi beragam topik lainnya yang menarik. Cuma kalau untuk masalah bagaimana persiapan kehamilan, mungkin kalau dokter bisa menyampaikan kesimpulannya dok, jadi bagaimana dok tentang apa sih persiapan program kehamilan gitu. Jadi selama kita, ya artinya selama kita mau berkomitmen untuk hamil, ya sediakan waktu memang ya untuk berkomitmen berdua untuk memulailah pola hidup yang sehat. Ayo kita pola hidup sehat, olahraga teratur, makan yang sehat, minum vitamin, sebisa mungkin hindari stres, ya. Dan sediakan waktu bersama yang cukup untuk bisa mengurangi hal-hal yang berekreasi lah atau apa, ya kalau memang ada waktu. Ya kan, kalau bekerja ya sediakan waktu memang harus ada istirahat yang bisa dipakai untuk kita menyiapkan program ini dengan benar. Sehingga pada saat terjadi kehamilan tidak sampai terjadi komplikasi atau terjadi kelainan pada bayi. Yang sering terjadi keguguran, tidak berkembang, gitu. Dan ingat, saat ini pun kita pola hidup makanan kita ini kan tidak jelas, ya kan. Makanan penuh dengan pengawet, penuh dengan bahan-bahan kimia. Nah itu yang harus kita pikirkan, harus kita jaga. Kita makan yang baik pun bisa saja terjadi masalah, apalagi yang tidak baik, gitu kan. Betul. Jadi itu sih kira-kira yang penting. Oke, jadi sudah siap belum nih ibu-ibu untuk hamil gitu ya. Dan kalau untuk ibu-ibu yang sudah IVF, berhasil hamil, yuk siap-siap juga jangan lama-lama tadi kata dokter Ari ya. Ingat umur dan juga supaya mulai disiapkan dari sekarang. Karena banyak nih dok teman-teman di komunitas yang mungkin sudah hamil yang pertama, mau menunggu yang kedua IVF lagi ataupun FET, tapi masih ragu nih maju-mundur. Mungkin karena situasi juga ya dok, ya karena pandemi. Kan pandemi, ya pandemi bisa dipikirkan. Tapi dengan mendengarkan ini mudah-mudahan jadinya lebih lancar nih. Karena dapat insight lagi, oh ya jangan lupa ya, pola hidup dan pola makan sehat. Oh ya satu lagi, kalau zaman pandemi ini jangan lupa vaksinasi. Oh iya. Yang sebaiknya kalau mau hamil, vaksinasi dulu lebih baik. Betul. Karena waktu yang serangan kedua itu pandemi, itu hampir 7-80 persen. Yang kenal itu wanita hamil. Wah mengerikan. Ya, jadi hati-hati. Jadi sekarang masa pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir, vaksinasi wajib. Itu wajib. Ya, karena wanita hamil yang pertama kali sering terkena. Ya. Karena kondisi imun yang berkurang. Jadi sekarang ada pandemi, ada tips tambahan. Vaksinasi Covid. Vaksinasi Covid itu wajib. Jadi kalau mau ke dokter Ari, kalau belum vaksin jangan diterima dong. Tidak diterima. Menjaga keamanan. Menjaga keamanan. Supaya kalau kena tidak terjadi masalah. Ya, betul. Betul sekali. Oke. Baik, kalau begitu kita cukupkan dulu untuk topik kali ini dokter. Terima kasih banyak sekali lagi atas waktunya. Dan para ibu-ibu sekalian dan para pasien dokter Ari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan juga atas supportnya akan acara ini. Dan juga untuk dokter Bebe, High Home Care Total Care dan juga Morola IVS Jakarta. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ayo dok kita kasih salam dua jari dulu dok. Ya.